katanya itu kan tidak terlibat ini bukan kejahatan ham berat dan lain sebagainya jadi betul-betul Mahfud menjadi protektor dari Jokowi Yusril tetap Yusril jadi ketika dia misalnya benar dan salah dia akan cendung lebih normatif ketimbang Mahfud MD kalau Mahfud MD berani pasang badan dia tapi Yusril menurut saya akan lebih normatif ketika dia diserang soal selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat erhas kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren jadas keren jadas ya sobat sobat erhas kalian kemudian saya mau ambil video yang mau bikin saya berpikir tapi juga santai ya saya mau tidak mau terburu-buru jadi dari kemarin-kemarin saya ingin membandingkan antara Yusril Iza Mahendra dan Mahfud MD sebagai Menko dulu Mahfud MD Menko Polhukam sekarang Yusril lebih beruntung karena bisa lebih konsentrasi dia Menko Hukum HAM dan Kemasyarakatan tapi bagi saya ya tentu Yusril dan Mahfud kita nilai dari sisi kepakarannya di bidang hukum ya dan kemampuan berkomunikasi menjalin relasi kemudian menggalang opini dan lain sebagainya dan lain sebagainya walaupun sebenarnya belum bisa dibandingkan karena kinerja Yusril belum ketahuan tetapi kalau dari karakternya kelihatan bisa ya saya menganggap justru Mahfud MD lebih berbahaya dibandingkan Yusril ya tapi berbahayanya dalam tanda kutip ya tapi sebelumnya ini hal yang bagus enggak enggak juga bagus ya karena kelihatannya Menko Polhukam sipil satu-satunya ya Mahfud MD kalau sekarang kan agak berbeda Menko Polkam itu bodi gunawan politik dan keamanan sebenarnya mungkin bukan Menko Polkam ya politik pertahanan dan keamanan jadi Menko Hankam gitu ya Menko Polhankam sininya Menteri Politik Pertahanan dan Keamanan ya nanti kita cek lagi ya nama menteri-menterinya apakah Menko politik hukum dan keamanan atau apa politik oh bener ya politik dan keamanan saja ya maksudnya politik pertahanan dan keamanan nah itu enggak masuk ya penilaian nah kita kita bicara mengenai Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD kalau dilihat ya Yusril kalau dilihat fotonya ini ya Yusril berdiri dekat Dasko kemudian Budi Gunawan berdiri di dekat Fufufaafa ya Gibran sampingnya Pratikno samping Pratikno Muhaymin Iskandar kemudian kalau Erlangga sampingnya Erlangga sampingnya lagi Ahaye jadi 123 456 satunya lagi Menteri Menko bidang apa ya jadi Menko bidang oh pangan Zulkifli Hassan itu Zulkifli Hassan di samping Ahaye kelihatannya jadi sahabat daerah sekalian saya menilai dari beberapa aspek Mahfud MD lebih berbahaya daripada Yusril kok penilaiannya begitu begini ya saya mau santai ya sampai santai-zantai karena saya agak bosen juga kalau mengambil video yang biasa-biasa saja begini pertama eranya dulu eranya Prabowo kelihatannya jauh lebih baik dibandingkan eranya Mulyono Jilid 2 mudah-mudahan tidak ada kejadian yang luar biasa kalau Mulyono Jilid 2 ada KM50 yang menurut saya disitulah Mahfud agak kelimpungan agak susah membela dan menjawabnya ada pembubaran FPI ada pembubaran HTI tapi nanti kita ada catatan kalau Yusril saya kira masalah klasik aja nanti soal-soal yang terkait dengan masalah misalnya hak asasi manusia baik yang masa lalu maupun ke depan jadi masalah klasik tapi masalah seperti KM50 itu mudah-mudahan tidak terjadi sehingga dia jauh lebih mudah untuk menghadapi tekanannya oke kenapa saya bilang Mahfud lebih berbahaya karena begini Mahfud MD ini swingnya luar biasa ketika dia di civil society dia bisa sangat kritis sekali terhadap jalannya pemerintahan tapi begitu dia di pemerintahan seperti jadi menkupul hukam dia bisa jadi betul-betul jadi protektornya pemerintahan jadi kita Mahfud menjadi protektornya Jokowi luar biasa bagaimana dia membackup Jokowi dari sisi hukumnya dan kelihatannya itulah perjanjiannya kenapa dia yang non partai politik direkrut agar Jokowi minta protection dalam tanda kutip kan begitu minta legitimasi minta pembenaran kalau ada masalah-masalah hukum kan begitu kalau Yusriel sepertinya mandatnya tidak begitu karena Prabowo juga ya ibaratnya belum ada permasalahan yang signifikan seperti Mulyono kan bagaimana Mulyono kemudian diduga terlibat dalam kasus ini itu dan lain sebagainya sehingga dia membutuhkan semacam legitimator komunikator yang baik nah kemampuan Mahfud MD adalah dia bisa mengguide civil society saya ingat betul ketika dia membentuk tim hukum di akhir masa jabatannya sebelum dia mundurkan diri kan yang kemudian menelurkan beberapa rekomendasi tentang perbaikan arah kebaikan reformasi hukum tak kurang seorang Najwa siap pun gabung di tim itu orang hukum yang gak diajak itu cuma Refli Harun sama Deni Indrayana yang lainnya diajak semua Ferry Amzari diajak Bifitri diajak bahkan orang-orang yang selama ini tidak bergerak dalam bidang hukum ansih korporasi seperti Fikri Asikab juga diajak dan lain sebagainya jadi kelompok-kelompok menengah kritis tetapi bukan kelompok pinggiran gitu ya nah kelompok hukum tapi kelompok hukum yang rata-rata kelas menengah ke atas kelompok menengah bukan orang kampung anak-anak kota seperti Najwa Sihab misalnya Fikri Azegab bukan kelompok hukum yang kelas sendal jepit seperti Raffli Harun tapi itu kelas elit diajak semua dan mereka tidak ada masalah dengan Mahfud MD walaupun Mahfud bagian dari pemerintahan Mulyono bayangkan tidak ada penolakan jadi mereka bisa mengkritik Mulyono atau Jokowi dengan keras tapi tidak mengkritik Mahfud sama sekali saya mencatat tidak ada orang yang mengkritik Mahfud MD mungkin karena segan coba lihat Ferry Amzari mengkritik tidak Mahfud MD tidak rasanya saya mengkritik Mahfud MD karena saya mengkritik Mahfud MD soal KM50 begitu Amin Amin Raiz kemudian dalam tanda kutip sedikit terpleset ngomong soal buku putih yang mengatakan bahwa TNI Polri tidak terlibat langsung dikapitalisasi oleh Mahfud MD katanya itu kan tidak terlibat tidak ada ini bukan kejahatan hamberat dan lain sebagainya jadi betul-betul Mahfud menjadi protektor dari Jokowi dan saya juga heran ketika dia kemudian begitu yakinnya membubarkan FPI misalnya dan kelihatan tidak ada penyesalan terhadap tragedi atau tidak ada empatinya terhadap kasus KM50 nah dari sini saya lihat memang Mahfud MD memang berasal dari rahim yang berbeda kalau Habib Rizik itu Islam kanan nama Md Islamnya NU yang agak berbeda jangan lupa PKB itu tidak pernah ke Habib Rizik baru pertama kali ke Habib Rizik itu ketika Anis Caimin kemudian bergabung jadi satu bahkan partai seperti Gerindra pun pernah datang ke Habib Rizik jadi disitu perbedaannya memang Islamnya NU Islamnya PKB ini ini agak agak beda padahal apa yang dilakukan ritualnya Habib Rizik juga Ahlus Sunawal Jemaah secara umum lebih dekat NU ketimbang Muhammadiyah sesungguhnya tetapi tokoh-tokoh NU hampir tidak pernah datang ke Habib Rizik kecuali tadi PKB jadi ada orientasi yang berbeda makanya kelihatannya tidak terlalu dekat Mahfud MD sama Habib Rizik saya tidak tahu apakah dalam sejarah Mahfud pernah datang ke Habib Rizik berdiskusi atau apa saya tidak tahu nah itu sebaliknya dan Mahfud ini dekat juga dengan kelompok civil society dengan kelompok LSM apalagi dia sering sekali ikut Indonesia Lawyers Club dulu termasuk Primadona di IULC ketika formatnya masih format televisi selalu hadir bahkan ketika dia menjadi Menko Polkampun masih hadir memberikan pendapat dan lain sebagainya salah satu pendapat yang paling spektakuler itu adalah dia mengatakan bahwa yang namanya malaikat pun kalau masuk sistem bisa menjadi setan apa kalau tidak salah begitu ketika dia belum masuk sistem tapi itu kehebatan dia jadi bisa berubah 180 derajat bisa menjadi hardliner kekuasaan protektor kekuasaan tapi di sisi lain dia begitu dia di luar kekuasaan sangat kritis hari ini dia mengkritik Bebe Haikal misalnya mengkritik juga Yandri Susanto misalnya jadi aktif aktif untuk mengkritik nah sementara Yusril tidak demikian Yusril lebih kita lihat lebih safety player kalau kita lihat dasar dasar berpijaknya Yusril kan awalnya kanan PBB kan dia juga yang dulu mengatakan mengurus negara ini bukan ngurus apa itu ngurus rumah makan atau warung begitu untuk dalam tanda kutip mengejek Jokowi di periode pertama tapi pada periode kedua Mulyono yang dipersepsi tengah kiri malah cocok sama Yusril yang dipersepsi sebagai kanannya kanan PBB itu kan kanannya kanan jadi dia lebih kanan dibandingkan PKS bahkan PBB dulu ya dulu kan keras tuh ada gogon ada apa tapi lama-lama melunak-melunak malah bagian dari pemerintahan Presiden Mulyono PBB di era pemerintahan Presiden Mulyono mendapatkan kalau gak salah jatah wakil menteri walaupun Yusril tidak masuk di sana tapi Yusril menjadi orang yang sering dimintai apa tolong kelihatannya dimintai pendapat oleh Mulyono entah Yusril dimintai pendapat gak ketika bicara tentang tiga periode saya gak tahu jangan-jangan termasuk yang dimintai pendapat juga soal tiga periode itu nah ini adalah satu hal yang kita harus pahami jadi Yusril yang tadinya kanan banget itu kemudian pelan-pelan pelan-pelan ya lah ketengah juga gabung juga bahkan ke kiri juga gabung juga dengan Mulyono akhirnya padahal kalau kita lihat misalnya dulu awalnya Yusril keras tapi sekarang pelan-pelan kecendungannya Yusril tidak seperti Mahput yang main tabrak begitu kelihatannya mungkin karena Yusril ada seorang lawyer papan atas dengan billing yang tinggi kemudian juga overhead yang tinggi maka dia membutuhkan stabilitas kemudian dia juga ketua umum partai politik walaupun partainya tidak pernah lost parliamentary terasa toh perlu dihidupi juga jadi political cost sama living costnya tinggi sekali dibandingkan Mahput MD makanya dia kelihatannya jauh lebih hati-hati dalam konteks ini nah sekarang kenapa saya mengatakan saya membayangkan Yusril tetap Yusril jadi ketika dia misalnya benar dan salah dia akan cendung lebih normatif ketimbang Mahput MD kalau Mahput MD berani pasang badan dia tapi Yusril menurut saya akan lebih normatif ketika dia diserang soal HAM gitu ya ya dia cepat mengklarifikasi ketika dikritik kalau Mahput MD mungkin terus dia ngeyel gayanya Mahput apalagi sering-sering saya dengar Mahput ngomong ah itu kan tergantung posisinya aja kalau pemerintah ngomongnya A kalau LSE ngomongnya B nah determinisme seperti itu agak berbahaya menurut saya kenapa seolah orang orang tidak ada pegangan orang seolah-olah berpendapat sesuai dengan posisinya saja iya sih memang gak salah juga karena memang biasanya begitu orang contoh misalnya Nathalie Spigai bilang KM50 itu pelanggaran HAMRAT kalau dia kalau dia Komnas HAM tapi sekarang coba berani gak dia bilang bahwa KM50 itu pelanggaran HAMRAT karena disitu masih ada dudung Abdurrahman di dalam pemerintahan kita tidak tahu apakah dudung terlibat atau enggak tetapi yang jelas dia ikut press conference kan begitu jadi hal-hal seperti ini ya tetapi saya terus terang saja menghadapi Yusril berangkali tidaklah seberat menghadapi Mahput bukan karena ilmunya ilmunya sama-sama berilmu sama-sama tinggi ilmunya sama-sama profesor tata negara cuma bedanya adalah Mahput berani pasang badan bahkan untuk hal-hal yang tidak populer sekalipun kalau Yusril beda kalau misalnya halnya tidak populer ya dia sekadarnya saja pasang badannya tapi begitu dia merasa benar itu baru dia full karena banyak hal dalam banyak kesempatan misalnya saya pernah diskusi ILC dengan Yusril misalnya Yusril tidak banyak juga membela soal kecurangan pemilu misalnya soal yang terkait dengan apalagi sistem proporsional tertutup ketika dia berusaha melipir ke PDIP misalnya kan dia main politik juga sesungguhnya tidak tidak murni itu tata negara kalau Mahput murni tata negara tapi different angle angle-nya bisa berbeda dia bisa berperan sangat kuat di angle pemerintah tapi dia bisa juga berperan sangat kuat di angle civil society nah sekarang dia berperan di angle civil society ya sehingga dia sangat kritis di wilayah itu yaudah nanti berhadapan aja tinggal nah cuma kalau dia berhadapan sama Yusril saya gak ngerti apakah Mahput mau bentrok sama Yusril dalam tanah kutip bentrok pemikiran ya karena saya tidak tahu apakah Mahput MD pernah pernah menyinggung soal pelanggaran hambrat ketika Yusril keliru soal etnist cleansing saya tidak lihat karena yang saya lihat Mahput mengkritik Yandri Susanto Menteri Desa kemudian Mb. Haikal baru-baru saja tapi ketika kesalahan Yusril kelihatannya belum berkomentar jadi itu sama ada ungkapan begini sesama bis kota dilarang saring mendahului begitu observasi saya ya untuk sementara karena ini spontan mata sudah mulai sakit karena mata saya kering jadi saya ingin membuat konten yang membuat saya berpikir saja tidak melihat screen walaupun melihat screen juga karena harus baca komentar sobat era sekalian coba kita bacakan komentar sobat era sekalian yang relevan tentu yang menambah ilmu saya juga ilmu kita semua dulu FP itu siapa yang bubarin kan Mahput MD kemudian apalagi ya apalagi kemudian jika ilc ke format tv lagi berarti era Prabowo lebih demokratis km50 kalau Prabowo bisa bisa atas dapat 4 jempol deh dari aku nah Bang saya harap abang konsisten dengan omongan abang konsisten yang mana saya kira saya cukup konsisten kalau bilang sangat konsisten kan keterlaluan jadi tunjukkan mana pernyataan saya yang kemudian bisa keliru kabinet unik Prabowo mengisi orang-orang yang berselisih disatukan dalam kepentingan ya memang misalnya Muhammad Iskandar dengan karding kemudian dengan Saifullah Yusuf kan lucu juga dijadikan satu disitu kemudian apalagi ini Prabowo tolong dianalisa apa ada kaitan peristiwa Solo 13 Oktober 2024 dan kapal Coast Guard China yang sudah 2 kali bentrok dengan TNI AL di Natuna tepat di hari pelantikan presiden agak berat ya saya belum mau berspekulasi karena kan saya bukan orang yang mendalami betul soal-soal yang terkait dengan keamanan pertahanan luar negeri tapi intinya adalah begini yang tidak bisa dimungkiri adalah sobat era sekalian bahwa pemerintahan China terlalu banyak investasinya ke pemerintahan Mulyono ya termasuk Luhur juga misalnya sehingga sepertinya ada kepentingan China untuk tetap punya pengaruh besar di pemerintahan Prabowo ini dan Prabowo menjawabnya kepada menteri-menterinya tolong jangan jadi antek asing kira-kira begitu karena Prabowo merasakan betul bahwa pemerintahan Jokowi itu pemerintahan yang antek China antek China bayangkan hari pertama apa yang dilakukan oleh Fufafa menerima wakil presiden China kan begitu tapi saya tidak bisa punya peralatan lengkap untuk melakukan analisis kemudian saya akui ilmu Bung Erha sangat bermartabat dari Mahfud dan Yusril sehat selalu Bung Erha jangan dengarkan orang busuk enggak juga bedanya adalah saya tidak menjabat saya tidak punya partai politik saya tidak punya kantor hukum wah-wah-wah sehingga saya hidupnya ya begini aja nah Yusril punya semuanya banyak yang harus dia jaga karena itu ketika berpendapat dia harus hati-hati ya kan harus melihat bagaimana langkah-langkah politiknya jangan lupa baik Mahfud dan Yusril berpolitik oh politik tingkat tinggi ya gitu enggak seperti saya kutu-kupret ada tembok saya benturkan kepala dan lain sebagainya makanya seumur hidup saya selalu menjadi oposisi kan begitu jadi kalau saya tidak mau beroposisi saya harus pintar melipir pintar memberikan legitimasi cuma kan pilihannya enggak begitu saya bisa aja hari ini saya benarkan semua tindakan Prabowo dengan ilmu pengetahuan yang ada tapi kan rasanya it is not my style kan untuk membenarkan yang benar saya bilang benar yang salah ya saya bilang keliru salah kalau hari ini saya masih menenggang dengan Prabowo karena itu masih karena saya masih berharap pemerintahnya benar tapi nanti kalau pemerintahnya kayak Mulyono ya sudah lah sama seperti Mulyono kita kritik setiap hari juga akhirnya sekarang yang kita kritik adalah para menterinya yang sudah ketahuan belangnya menteri-menteri Fufu Fafa itu kan kita sudah tahu belang-belang mereka mereka mendapatkan kekayaan dalam jabatan-jabatan publik mereka udahlah itu kan sudah pengetahuan umum gak bisa dibantah lagi cuma masalahnya dia menjadi orang yang masih terpakai begitu saja karena tadi mau diajak untuk melakukan abuse of power terutama dalam pemilu itu udah jelas itu hal yang tidak kita bisa bantah lagi bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu salah satunya dibantu oleh menteri-menteri Jokowi yang menggunakan fasilitas publik untuk memenangkan calon tertentu bro RH saya mencium kerusakan yang hebat terjadi jika rezim gak profesional mengelola negaranya catatan buruk demokrasi terjadi 10 tahun yang lalu ke depan entah bagaimana saya terus terang saja kalau mau jujur gak percaya saya dengan komitmen demokrasi Prabowo Subianta terus terang saja dia kelihatannya apa ya mau menjadi pemimpin sosialis sosialis itu bukan berarti jelek yang populis sosialis populis soska atau sosialis kanan kalau menurut istilah 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 hasim dan celakanya tanpa demokrasi atau sedikit bumbu demokrasinya nah itu yang saya khawatir sesungguhnya beda sama SBY SBY itu tidak mengagung-agungan institusi kemiliterannya yang dia agungkan bukan generalnya yang dia agungkan adalah intelektualitasnya SBY kan lebih di ingin lebih dipersepsi sebagai seorang intelekt sebagai seorang intelektual ketimbang seorang general kan begitu nah ini yang kemudian membedakan sehingga di masa SBY watak militeristiknya gak kuat ya tidak jadi saya mengatakan kalau kita bicara tentang watak militeristik kecendungan Prabowo lebih tinggi dibandingkan Wiranto dan SBY kalau gradingnya kan mereka satu generasi Prabowo pertama Wiranto kedua SBY yang paling less nah karena itu kita harus jaga jangan sampai kemudian kita kebablasan dan akhirnya begitu kita wake up sadar mereka kemudian baru menyesal ternyata demokrasi sudah hilang sudah pergi ke tempat lain dan orang-orang dalam pemerintahan itu yang kemarin teriak-teriak tentang memperjuangkan demokrasi baru terasa ketika dia berada di luar pemerintahan betapa demokrasi ruang demokrasi tidak ada lagi nah sebelum itu terjadi ya kita harus mengingatkan saling mengingatkan begitu ya bro ya kemudian Yusril dan Mahmud Mahmud Mahfud memang pintar tapi gak guna bagi rakyat salah anda yang gak guna itu Refli Harun gak guna kemudian buat apa berilmu kalau membenarkan yang salah sia-sia ilmunya ya bagi kita salah tapi bagi mereka benar kan bisa jadi ya kemudian Fufufafa kemudian apa lagi ya tiga kali ganti nama Bang Erha coba undang Hashim adik Prabowo dong tanyain kapan gaji guru dinaikkan itu anda jangan nyindir-nyindir dong kalau nyindir-nyindir GMT 1935 welcome to keren ya makasih ya menang dengan kecurangan tidak akan berkat dan kenapa raya diam saja ya itulah kekhawatiran kita yang paling umum ya kalau ditanyakan Kodari Kodari merasa gak curang Prabowo menang betul katanya ditanyakan kepada tim-tim suksesnya menang betul kami gak menggunakan fase senegara coba tanyakan Erick Thohir Bahlil Pratikno apakah mereka cukup netral dalam pemilu kemarin kan pastinya enggak walaupun sebenarnya kalau mereka mau kampanye ya gak boleh kalau bukan dari partai politik tapi Bahlil ternyata anggota Golkar walaupun tidak menjadi tim tapi dia bikin tim sendiri itu saja sobat-sobat sekalian terima kasih ya ini sekedar omon-omon saja ya nanti belum sempurna nanti kita sempurnakan dengan ukuran fenomena statement dan lain sebagainya gimana statement Mahfud statement Yusril dan lain sebagainya ini menarik lah sebagai ilmu pengetahuan dan juga latihan menjadi pejabat dimana kalau menjadi oposisi bagaimana dan lain sebagainya kalau Refli Harun kan gak pernah jadi pejabat makanya ngomongnya gak punya rem itu saja sobat-sobat sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keren Kadas Tchau 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 Tchau